...yang memang harus kita sikapi bersama-sama dan perlu koordinasi, dukungan, banyak pihak. Kemudian, di dalam KMK nomor 21 tahun 2013 disebutkan bahwa setiap orang dewasa, romantia, dan anak-anak yang datang ke pasien kes dengan indikasi telah terinfeksi HPV terutama dengan diwajar penyakit tuberculosis diatawakan untuk pembangunan HP melalui KPS atau HPV Maksudnya, di tanah datang berapa jumlah penduduk di tanah datang? Tiga ratus ribu Tiga ratus patut lima ribu Kalau dua ratus segala penyakit baru, dua ratus ratus ribu berarti ada berapa penambah penyakit baru di tanah datang? Dua ratus tiga ratus enam kali tinggal penambah tengahnya Itu adalah jumlah penduduk di tanah datang Kemudian, ada estimasi prevalensialisasi antara pasien diabetes itu sebesar 2,8% Dapat dari seribu pasien diabetes itu dari 8% Nah, ini panggisi-panggisi kita hari ini dan ini angka yang sebetulnya fantastis Kalau tidak segera kita akan berlalu Saya ingin kalau pandemi COVID-19 Insya Allah tahun 2022 kita agak sedikit nyaman Jika memang semuanya Tidak ditemukan dan tidak tercatat dan mereka akan selalu mengatakan kepada anji sekitarnya Malah menurunkan dia tidak melakukan pemotoran yang lebih kuat Nah, ini permasalahan kita yang tidak penting menurunkan Nah, untuk kasus TBC HIV Persentase penambah kasusnya Tahun 2020 15% Dan untuk 2021 ini menurunkan menjadi 8% saja Ini PRPR kita Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia Ini kesempatan emas kita bersama-sama bisa berkumpul Sambil berkomunikasi, berkoordinasi Sehingga Apa yang kita tarapkan Agar pulang Sebesar-sebesar Ini kesempatan yang lebih baik Oleh sebab itu Upaya-upaya yang mesti kita lakukan adalah Pertama, meningkatkan jejaring layanan kolaborasi Jadi, kita berkolaborasi dalam program TBC dan HIV Ada yang melakukan negatu Antara HIV dengan TBC? Ada Ada yang dipisah? Ada Masalah yang penting Semua yang bisa berkolaborasi Bagi yang terpisah Antara kawan TBC dan Kawan TBC Kemudian Kita Tentu juga Perlu dukungan Yang perlu dukungan Bapak Ibu Nah, dukungan itu berada di Semua tingkatan Termasuk juga Pemimpinan kita Kita harapkan Bukala daerah Menunggu Bukala web Namun-Namun TBC Kemudian Bagaimana kita Meningkatkan Akses TBC Atas Inisiasi Tegas Kesehatan Dan bagaimana kita Membangun Di jaring pelayanan Untuk diagnosis Dan Kemudian Bagaimana kita Bisa memastikan Bahwa pasien Yang terdiagnosis TBC Dan HIV Harus Mendapatkan Pelayanan Yang optimal Untuk TB Dan Secara tepat Harus Dibu Untuk mendapatkan Dukungan Dan pengobatan Yang ada TK Dalam hal ini Termasuk Pemberian Pengobatan Di penjagaan Dengan Pertimu Sasol Dan Pemberian A.K.P Tapi Bermatia Kita juga Berharap Pelayanan Pada Pasien Dengan Konsep One Stock Service Ini Bisa Kenasih Ini Dua Kali Satu Kali Pelayanan Itu Dua Bunya Wisata Pelayanan Polestika Dan Terus Kita Lakukan Menukar Menikpolasi Dan Lalu Bila kita Mengembangkan Pelayanan Ekspansi Itu Selain Wisata Yang ada Dan Buat Ini Berlanya Silah Menikmati Tentu Mereka Hari ini Sampai Besok Kenapa Saya Katakan Menikmati Saya Menyakini Saya Menyakini Ketika Lalu Ada Di Top Kota Pasti Disimpulkan Dengan Berbagai Kulusan Lalu Penyata Tiap Tahun Mudah-mudahan Tidak Menggandu Tidak Perkembangan Kita Dalam Lalu Hari Ini Saya Yakin Semuanya Berpatu Untuk Menasihkan Tugas-tugas Dan Semoga Dengan Adanya Perkembangan Ini Kita Semua Bisa Lebih Maksimal Untuk Buat Perkembangan Sudir-sudir Tidak Itu Harap Tidak Kita Tidak Bisa Sama-sama Dengan Lintas Sektor Hari ini Ada bidan Bidan Desa Yang merasa Bidan Desa Coba Ambat Tangan Terima kasih Sedangkan Yang merasa Bidan Kota Ambat Tangan Jadi Ibu Bidan Kena kebunan Ikan Bidan Khusus Harapannya Adalah Karena Bidan 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 Desa Apakah Bidan 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 Masyarakat, warga itu harus datang dulu ke puskesmas, puskesmasan yang lainnya juga. Nah kemudian kita juga dengan alain yang program ini, kita semakin merasakan penting untuk bagaimana teman-teman itu warga kita yang menghasilkan. Jadi apa namanya, keempatnya menjadi salah penderita TV juga sebagai suara modal. Dan ini kan keempatnya tidak mudah. Ini perlu hubungan kita semua dan perlu diperhatikan. Dan terakhir, kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.